Hai Oke guys selanjutnya ke-2 antara White Eagle ladies melawan net angel kita lihat aja bisa di sini vanilla dia pakai link dan dari velge Raja Alucard dia pakai nolan guys ya Raja Alucard malah pakai nolan guys ya Kenapa nggak pakai alucardis di sini ini apa nih layar pembuka disediakan dengan patch baru agresif ini bakal jadi lebih menarik lagi semuanya bakal mengandalkan ke arah moment soalnya kombo lama cuy link angel ini ya kembali muncul juga thanks to muntun ya memang jangkler asasin ini mereka harus diganggu dari segi petan janggolnya tapi akameng kali ini sudah mulai berancak ke arah orang coba milik net angels juga satu mencoba informasi kain sudah mulai dilakukan dan bahkan gangguan yang sudah mulai terjadi membuat padi lampu ini terpaksa retribusi yang digunakan untuk mendapatkan satu buah orange bab dan gangguan dari akame tidak berlangganya wajib balik-balik berlanjut gangguannya bukan satu hal yang bisa dihadapi karena mereka membawa mitlinya bukan yang punya damage bersebut juga lah ke-4 guys mungkin bisa sedikit membantu bagi seorang vanilla dan akhirnya dengan satu gangguan tersebut ini banyak banget lo yang diambil mulai dari little wanderer krip di bagian bawah udah ada di tangan dari seorang feotisi itu sendiri tapi big respect banget ya kalau ada ladies yang berani pakai asasin ya dan kalau misalkan ngeliat ya dari segi pergerakannya kali ini yang gimana di arah bawah udah mulai ada penekanan juga dan bahkan kali ini satu buah buoyance ball sudah mulai melompat-lompat dimana namira kali ini menjadi satu buah bagian terdepan tapi empat orang dari white eagle ladies sudah mulai bergerak ke arah bawah walaupun memang kali ini niatnya sudah mulai diurungkan kembali ya harusnya kalau kita ngomongin ke arah set up turtle yang pertama ini bisa dikuasai banget sama teman-teman dari white eagle ladies tapi karena meta asasin kita nggak bisa mendebak yang bisa mendapatkan ke arah retribution apalagi ini total pertama desa ternyata perisi buat Raja Alucard atau waktu sama sekali bagi seorang padua wah dan bahkan ini yaitu HR yang bawahnya bawahnya guys udah mulai merasa ya tapi kayak sekarang sih tapi aman disini harus pulang terlebih dahulu karena memang pressure dari what eagle ladies ini bener-bener ngebuat namira pun nggak bisa bertanta lumah lama di area bawah ya itu dipotong lumayan jauh sih membuat dari POTZ akhirnya bisa ngebantu memberikan inovasi tambahan bagi tim netangels entah apa yang bisa lakukan oleh netangels kalau misalnya kita ngeliat kayak gini karena jujur ya ini hampir sebagian besar 50% buff dari tim netangels terutama untuk seorang vanilla udah mulai diambil perbedaan level antara kedua jungler sudah mencapai ke arah dua level dan ini sih yang ganggu sebetulnya akame ya dimana pergerakan dari vanilla nya ini ke deteksi selalu sama akame dan ini membuat netangels mereka dari segi pergerakannya udah mulai kehambat sama white eagle ladies dan ngeliat ke arah potensial early kalau kita ngomongin hero-hero yang mereka bawa jujur emang enggak ada maksudnya Nathan ini hero legend wuuh alcharse sambil flicker guys nice banget boleh-boleh guys ya mereka mengamankan posisi yang cukup aman namun kali ini fantasy yang nampaknya sedikit melakukan perlawanan walaupun memang nggak bisa berlanjut lagi ya sebenarnya damage dari kali ini juga nggak bisa diremehkan di awal-awal apalagi ya sempat kita bahas juga mana dari seorang Nathan ini udah nggak terlalu banyak yang digunakan dengan patch yang baru membuat dia bisa lebih powerful di arah early game tapi tetap dengan ketinggalan gold yang cukup lumayan terasa ini bakal jadi bahaya bagi teman-teman netangels dan setup kali ini cara purple yang sudah mulai terlihat dimana vanila akan mendapatkan gangguan yang cukup signifikan tapi ternyata gede langsung mati guys astaga menjanglera asasin itu wajib punya buff guys nggak ada buff matilah iya ini bener-bener dapetin dua pemain dan pastinya mereka bisa mendapatkan bonus ke arah tertel kalau misalnya gangguan nggak diberikan dan kalaupun mau ganggu beda tiga level ini bukan jadi hal yang tepat sih untuk ngadu retribution mau nggak mau netangels harus bisa menahan game ini sampai karena late game untuk kesempatan yang lebih jelas atau coba maksain nih ke arah golin ya Kel yang masih punya harapan oke bahkan perbedaan level ini membuat net petengsel pun sulit ya apalagi sebetulnya dari pergerakan vanila nah oke teleponnya akan terjadi satu buah kejutan vanila engkang kan 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 waw nurdras kanjil lagi tapi dihadirkan namun mana-mana kali aman kali aman kali hahaha aduh guys guys ya udah lagi semoga bagaimana lagi berhasil untuk mendapatkan satu buah orang sebab miliknya ya tempat keluar bisa 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 juga ikutan keluar tiga resource yang mahal banget harganya ketika ada satu efek teleport ya seorang luai dan memang ini power yang bisa dimaksimalkan banget sama temen-temen white eagle ladies mereka tahu ketika mereka unggul 3000 gold mereka dari segi objektif tertul beberapa kali mereka bisa manfaatin momentum ini karena momentum ini mungkin nggak bisa terjadi kedua kalinya kalau misalnya mereka enggak terlalu berhati-hati dan Elin ini udah tahu banget ya bagaimana pergerakan vanila tuh pasti ke orange bab iya bener sehingga dia langsung berpindah ke arah orange bab namun tertelan kembali dengan satu badai tonas welcome dan bahkan view tezi terpatau seorang di namun satu baki tenko dengan satu baju hijen yang dihadirkan namun wajah aduh enggak bisa bisa ada jadiratnya harus turut guys langsung di push ya ini berhasil dihancurkan oleh white eagle ladies langsung teleport ke atas lagi cuy hati kel-kel hati-hati woi lasu flicker nice banget eh aduh ya enggak bisa bisa enggak muat bisa enggak kuat guys guys ini bisa mendapatkan karena elin tapi dengan banyaknya pemain satu-satu yang bisa lakukan adalah splitpush ini Elin momentumnya selalu tepat banget ya gimana dia bisa berpindah-pindah di waktu yang cukup lumayan tepat tapi kliker dari namirah terkejar kembali ada satu bahwa VTZ yang sampai sudah mulai cicil-cicil apakah kali ini namirah namirahnya tumbang guys namun kayak ini vanilla menjadi satu buat targeting kembali dimana kali ini vanilla pun hampir aja guys ya namun ternyata ada satu hal yang terjadi di area sana ya dapetin satu objektif tambahan dari tim white eagle ladies yaitu turtle yang ketiga berarti perfect turtle ya harusnya di tangan mereka dan disini posisi vanilla bener-bener enggak bagus sih level yang ke-7 bahkan VTZ aja udah masuk level yang ke-10 sekarang jadi nggak ada instant elimination yang bisa dikasih sama sosok link item ampun belum jadi sama sekali beda banget sama fantasy sosok yang udah punya korosian deh juga di benar-benar support dan bahkan sebetulnya dengan adanya warx sudah mulai menjawab vanilla vanilla kali ini tumpah lagi kembali ini ini lebih nggak dikasih buat nangis loh di sumpah lah tapi bagaimana iya ini kan cukup lumayan kuat ya ya kertain kolnya nyala pijennya nyala itu nah mirah pun sulit banget banget untuk lakuin perlawanan betul jadi memang mereka harus coba untuk nge-soft nih gimana caranya dapetin ke arah cicinya karena lagi-lagi satu-satunya yang punya potensi besar untuk nge-meltdown hero frontline-nya itu menurutku cuma ada di cal vanilla untuk beberapa menit ke depan kayaknya nggak bisa gerak sama sekali kecuali untuk melakukan split push dan semuanya dulu guys sampai dulu kel lika sebagai sepak angel lah menurut juga gabisa kasih damage sih dan ini enggak ada yang bisa nyentuh kepcara Ellen ya mana Elinya ini rotasinya bebas banget loh dia mau ke atas kebawah jalanin mid-nya dan itu enggak ada gangguan sama sekali dan bahkan yang ini posisinya nait seharusnya Udah damankan oleh Kel dan Glowing One Udah damankan oleh Aileen ya 5 ribu lumayan kerasa sih Dan lumayan effort juga ya untuk ngejarnya Dan disini aku bisa Lihat mungkin Namira ini bakal dibuat Ke arah damage sekali ya Karena untuk frontline Mereka bakal lebih mengandalkan power dari Angel Sepertinya dan juga power dari Seorang Kufra untuk bisa Bermain dengan bouncing ballnya Dan turret ini harus mulai dijaga lagi Namira gak boleh berjalan semerangan sendirian Memang mereka punya angel tapi Hardguard tidak akan selalu ada bagi mereka Dan lihat betapa cepatnya dari what eagle ladies Segera mendapatkan lordnya pertama Dan lordnya ini bisa disecure Tanpa adanya gangguan sama sekali ya Karena sebetulnya dari vanilla Kalau ke arah lord itu cukup sulit Apalagi dari segi ketertinggalan level Hampir aja guys ya Kita tahan nafas loh disini benar-benar Tahan nafas nih jangan sampai ketauan Dan ternyata tuh Kasih vanilla bock lah dijaga lah Nah set itu dia Walshars Diambil lagi loh guys ya Diambil Raja Layla guys Ada Raja Alucard Layla sama Dairod guys ya Dan ini akan menjadi PR juga Untuk Namira gimana caranya Dia bisa nahan Pressure yang terseruskan Dilakukan oleh wajib ladies Apalagi dengan hadirnya lord kali ini Lortnya seharusnya aman Nantan buat clearing lord juga Sekarang cepat banget ya guys ya Mendapatkan Net Angel sini cuma satu kill doang guys Mereka Secure tinggal menunggu Vanilla sih dulu gue pernah lihat banget sih Cuma dia sering Ketakati tim kan Vanilla Yang ini nama-nama baru sih Lica Kel sama sayu guys Tapi kalau what eagle ladies Timnya udah sering lah ya Harus main kabar banget Gimana mereka nyari cerah Dari pergerakan white eagle ladies Sehingga mereka bisa dapetin momentumnya Karena kalau misalkan Permainannya mereka ngikutin White eagle ladies seperti ini Ini akan sulit lagi Iya Mereka gak boleh ikut Ngikutin tempo dari white eagle ladies sendiri ya Meskipun memang Dari Net Angel Mereka bisa nahan nih Elimination yang dikasih Karena white eagle Cuma lima Tapi masalahnya objektifnya Di menitian ke 10 Itu udah kekejar jauh banget Dan Satu-satunya hero Berarti yang bisa melakukan split push Cuma ada di tangan dari Seorang Vanilla Ngebuat mereka Berarti gak bisa main as a team Di game kali ini Mereka harus bener-bener Mainin makro satin juga Dan kalau Vanilla Ngelakuin split push Juga bahaya juga sih Karena kan ada Elim Yang bisa teleport langsung Tapi Vanilla kali ini Sudah mulai diincar Ada satu bar fracture juga Yang sudah mulai dihadirkan Dimana purple bump Kali ini sudah mulai dipegang kendali lagi Oleh tim white eagle ladies Dan dari Vanilla pun Ini gak bisa loh Untuk melakukan Head to head ke arah purple bump tersebut Sehingga ya harus dirilain gitu aja Yang kecil dibiarkan guys ya Meskipun sekarang Vanilla bedapat item Dari tembok Gak perlu pakai energy Tapi Tetep aja guys Link tanpa purple bump itu Akan sedikit dehidrasi Akan sedikit dehidrasi Sepertinya Agak lemes dikit Apalagi Vanilla Buri warax 4 level Mencoba untuk Ngebeli ke arah warax Mungkin bisa menjadi Satu Tambahan damage Support damage Bagi temen-temen dari Net angels Dan Tinggal menunggu Waktu Oke Beli warax Wintolker berseker itu kan Bahas cloud juga sekarang Soalnya Dulu Apa ya namanya Ada kok itu Item yang dihapus Terus diganti Starling set itu loh Mereka kali ini Udah mulai nih Dan berfokus pada Hasklau Biru-biru gitu Cuma aku lupa Namanya Coba kalian yang tau Komentar di bawah Item yang dihapus Muntun guys Scarlet phantom Iya kelihatan Scarlet phantom sih Oke Berseker Berseker warax Oke Sebenernya cuma punya Satu antikiras kan Sebagai item defensif Dan Udah sisanya Gak ada yang punya Defensive lagi Dan ini bahkan Sebetulnya kan Dari Ini ilmu baru Atau Emang Tidak itu Kok aku lupa ya Kok aku gak tau ya Kok aku lupa Dan pendekanan juga Kali ini Dari semua land Sudah mulai dilakukan juga Oleh tim white eagle ladies Pergerakan lord Apakah kali ini Bisa menghancurkan Inhibitor Bottom turret Milik tim net angel Oke Waduh Sudah mulai terjadi Sudah mulai dilakukan juga Nah Sudah mulai dihadirkan Namun pigeon Dan juga Kerten Co Sudah mulai menjadi Satu buah Oke Itu baru Nagis ya Disini link Kembali pakai Bud Lama guys Mengulurkan temponya Kembali Sehinggal ini Hanya War X DHS Oke Mungkin dikombin Sama DHS Sudah mulai dikombin Sudah mulai dikombin Dari Heart guard nya Angel Dari sini Dari sini Lumayan lama Juga Kalau di atas 14-15 Menit Biasanya mereka itu Rata-rata Itu di bawah 15 menit At least Paling Cepat 9 menit 8 menit Pernah juga Sih Target Mereka Lama Ya Mentok 20 menit Dulu Sih ada Sampai Hampir 50 menit Tapi Itu Dulu Banget Ya Tapi Kalau Ini Kalau Melihat Dari Segi Tarot Yang Udah Bolong Atas Dan Bawah Ini Dari Net Angel Mereka Hati-hati Jangan Sampai Kecolongan Karena Ini Bisa Jadi Split Push Apalagi Ini Ada Cloud Di Tangan White Eagle Ladies Sayur Sudah Meluk Agak Sayang Sebenarnya Karena Momen Bisa Terjadi Kapan Aja Kita Gak Pernah Tau Kan Ultimatenya Tiba-tiba Butuh Dan Pas Banget 5 detik Lagi Kita Maka Melihat Lord Udah Terlihat Juga Di Lord Camp Presented By Junior Games Dan Namira Yang Berhasil Trigger Beberapa Resource Dengan Trigger Dia Ini Kayaknya Namira Udah Mulai Menjadi Satu Buah Sosok Yang Emang Ini Menjadi Satu Buah Informasi Bawasanya White Eagle Ladies Kalau Sanya Mereka Mau Set Up Ke Arah Lot Tidak Ada Retribution Dari Network Yang Dapet Masih Untung Bisa Dapetin Satu Outer Di Area Atas Sampai Dinyata Beauty Sudah Langsung Dikirim Dan Sekarang Harapan Slip Push Sudah Mulai Ditutup Sama Dari White Eagle Ladies Perbedaan Gold Ini Udah Sampai Sampai Dari Net Angels Cuma Dapetin Satu Tar Doang Dis Tapi Mereka Divanya Juga Lumayan Bagus Bukannya Bisa Sampai 16 Menit Cuy Bukannya Bakalan Teleport Ke Basenya Atau Teleport Tipu Gajikan Teleport Tipu Enak Enak Magic Sentry Sekarang Ya Enakin Nuntun Guys Kita Gis Ini Serius Ini Ini Serius Wah Antisis Nya Jadi Aman Gis Cuma Tarotnya Udah Hancur Semua Wah Wah Sayu Dapet Dua Gatuh Sekaligus Soap Gb Nah Elinnya Malah Mati Gis Oke Tapi Itu Panjit Tau Wibis Loh Iya Aman Lagi Gis Akame Eh Ayo Loh Ayo Immortal Pecah Gis Akame Keren Logis Ternyata Di Telat Wah Pucing Tumpang Gis Hilang Tiga Member Sekaligus Hilang Dari White Eagle Ladies Ada Apa Dengan White Eagle Ladies Wah Ini Bukan Ada Apa W Tenggol Tapi Ini Net Enggol Yang Bener 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 Jembunyikan Mereka Mereka Tahu Bagaimana Caranya Mengubah Satu Buah Momentum Yang Manis Banget Mereka Langsung Terdapetin Tiga Autor Turan Dan Mungkin Selanjutnya Ini Sudah Mulai Bisa Berbalik Mereka Oke Tadi Momentum Yang Kena Ke Alien Betul Alien Ini Bisa Telefon Ini Bisa Kalau Buat Comeback Agak Sulit Sih Walaupun Ya Wala Link Angela Sama Nolan Ketuali Kalau Angelanya Kairi Sama Sanse Beda Cerita Lagi-lagi Lika Yang Standby Untuk Kearah Seorang Kel Dan Amira Diara Midline Ini Dia Cuy Takutnya Nanti Teleport Langsung Ke Base Ya Itu Yang Paling Bahaya Cuma Ada Angela Juga Yang Jaga Angela Doang Bisa Dibuat NC Tersebut Mereka Udah Mulai Tipis-tipis Ngejar Ketertinggalan Dari Segi Gold Ketauan Yang Sudah Ada Info Sudah Kebuka Mancet Senter Berani Lagi Penentuan Di Tangan Siapakah Dan Ini Sudah Mulai Bakalan Jadi Perebutan Sih Di Ada Lord Ini Nggak Bakal Mungkin Dibiarin Oleh Tim Net Angel Harus Mulai Diganggu Minimal Ada Sayu Takutnya Nanti Ada Kombo Konzil Kombo Konzil Ditambah Ada Lui Angel Angel Logi Lui Cloud Lui Cloud Itu Itu Dia Kita Fokus Map Fokus Map Map Soalnya Kalau Angela Bisa Langsung Disikat Mereka 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 Team Soalnya Lumayan Banyak Disitu keren 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 sekelas tim ladies punya punya ilmu seperti itu udah OP banget tanpa teleport jalan kaki guys sambil rebahan gak tuh alamak sambil rebahan guys enak kali gila ya turnamen sambil rebahan ya boleh-boleh-boleh oke lagi sih karena ini best of one series jadi kita langsung aja ke match yang ketiga ya terima kasih semuanya sampai jumpa guys Iya bye bye